Intro Selamat datang di channel youtube saya kembali Silahkan subscribe dan share video ini Agar youtube ini berkembang Pada kali ini saya akan membahas tentang Pencatatan pesanan baru menggunakan aplikasi MyAppAcounting Di sini saya menggunakan MyAppAcounting versi 22 Nah, berikut ini adalah soalnya Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah membuat job tentang Harga pokok proses menggunakan departemen Kali ini saya menggunakan soal yang berbeda Yaitu tentang harga pokok pesanan yang pasti nanya Karena menggunakan pesanan produk Caranya adalah sebagai berikut Nah, ini soalnya perusahaan menerima pesanan produk Berupa produk pertama dan produk kedua Nah, di sini kita bisa menggunakan list job Nah, cara meng-inputnya adalah sebagai berikut Prosesnya hampir sama dengan yang kemarin Membuat departemen Nah, mungkin ada bisa dilihat di video saya yang sebelumnya tentang membuat job Nah, waktu itu departemen yang saya buat Nah, kalau kali ini adalah menerima pesanan Langkahnya kita membuat di list job Lalu new Nah, job nomernya ini Dapat kita gunakan adalah yang ini Ini dia kode pesanannya Setelah ini kita enter Nah, job nomernya ini Nah, job nomernya ini bisa kita buat Nah, misalnya Pesanan Pesanan 01 Karena ini kan 01 Ya, ini di sini ada 201 dan 02 Oke Lalu Deskripsi ini bisa kita buat Kalau kita ingin membuatnya Deskripsi bisa dibuat keterangan pesanannya apa saja Nah, gitu ya Kalau kontak ini bisa kita masukkan Misalnya Pelanggan yang bisa dihubungi nanti siapa Nah, seperti itu Lalu Ini bisa juga kita isi Presentase tentang penyelesaian terakhirnya Nah, ini Adalah Tanggal dimulanya pesanan diterima Nah, misalnya Tanggal pemesanan ini diterima Tanggal 1 Bulan 12 2019 Oke Karena ini adalah soal tahun 2019 Yang saya gunakan Lalu Misalnya ini finish Nah, ini bisa kita buat Tanggal tafsiran Atau tanggal jatuh tempo penyelesaian pesanannya Nah, kemudian Manager ini bisa dibuat Kontak manager perusahaan yang bertanggung jawab Nah, begitu Misalnya kalau link customer ini bisa kita isi Misalnya ini kan pesanannya PT Melati Kita cari namanya PT Melati Nah, seperti ini ya Langkahnya Nah, kalau udah Misalnya mau bikin yang kedua Tinggal bikin new aja Atau tadi langsung disininya new juga bisa Langsung kita buat Ini yang kedua Kalau pesanannya ada banyak Tinggal dibuat aja Langsung enter ya Nah Pesanan 0 2 Sama Saya buat Misalnya ini Mulainya Misalnya tanggalnya Tanggal 1 12 2019 Yang Nah, ini soalnya dari PT Mawat Oke Misalnya tadi kita input ada kesalahan Tinggal di klik aja Pananya ini ya Nah Apakah ini sudah selesai Cara mengimput seperti ini Ini belum selesai ya Karena pesanan Maka kalau ada pesanan Maka kita harus membuat Inventory-nya untuk barang jadinya Oke Berarti kita buat di item Listnya tentang barang jadinya Jadi Kita buat Nama Itemnya Yang ini Yang ini dulu Nah Kita taruh sini ya Oke Saya buat Pesanan 0 1 Sama seperti tadi Di list jobnya Nah Ini kan ada 3 nih Yang dicentang Karena ini barang pesanan I, B-nya saya tidak buat Nah Dikosongin aja Jadi yang dicentang adalah I sell dan I inventory I sell-nya berarti Ambil yang Penjualan Tetap semua penjualan Nah Inventory-nya adalah Diambil barangnya dari Persediaan barang jadinya Jadi kalau barangnya udah jadi Langsung dimasukin ke Yang ini Nama item barangnya ya Biasanya ini gak bisa Di Apa Di okekan langsung Di record Ini biasanya harus diisi Tapi tidak Dicentang Ya Kita tunggu Nah Nah Sebentar Kita buat dulu Ini wajib kita isi Walaupun tidak Kita cintang ya Saya ambil aja Harga pokok penjualan Nah seperti ini Oke Pajaknya kita isi dulu Yang disini Boleh dibikin ente Oke Oke Seperti itu ya Prosesnya Kalau ada dua Berarti tinggal buat satu lagi Sama prosesnya Nah Bisa langsung Nius aja Oke Langkahnya sama ya Yang pertama IB nya Tidak Dicentang Karena Ini adalah Pesanan Jadi Kita ambil Isel nya Saja Oke Kalau sudah Diokekan Oke Begitulah langkah kita Kalau membuat Data Apabila Perusahaan Mendapat Pesanan Produk Nah Jadi kita buat tadi Di list job nya dulu Lalu kita ke Inventory nya Kita buat nama Sesuai pesanan Oke Terima kasih atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas Sampai jumpa Terima kasih.